Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Marta Madu Pagi. Pemirsa Jolong Keberangkatan Jemaah Haji di Kota Madiun, para jemaah haji mulai mengumpulkan koper di kantor kemena Kota Madiun. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jelang Keberangkatan Calon Jemaah Haji Kota Madiun, puluhan koper para jemaah telah dikumpulkan di kantor kemena Kota Madiun. Koper-koper yang sudah diberi nama calon jemaah haji tersebut nantinya akan dikirim ke Surabaya. Para jemaah Kota Madiun akan diberangkatkan dari asrama haji pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 menuju ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Kasubak Tata Usaha Kemenang Kota Madiun, Ahmad Hotib menjelaskan para calon jemaah haji Kota Madiun yang akan diberangkatkan sudah siap 100 persen. Kota Madiun sendiri akan memberangkatkan kurang lebih sebanyak 90 jemaah calon haji dengan rincian laki-laki 37 orang, perempuan 52 orang, pasutri 32 orang, dan sendiri 25 orang. Sedangkan untuk jemaah calon haji Kota Madiun yang termuda berumur 26 tahun, sedangkan calon jemaah haji tertua berusia 64 tahun. Terkait dengan rendana pemberangkatan calon haji Kota Madiun, pada hari ini dilaksanakan pengumpulan kompor, pengumpulan kompor sebagai 90 kompor, artinya segar dulu calon haji Kota Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Aridwi Madu TV mewartakan.